Intro Tidak hanya mimpi atau bergurau saat tertidur, ternyata banyak kelakuan aneh seseorang saat tertidur pulas. Seseorang dapat melakukan apapun dan berjalan saat tertidur atau yang sering kita dengar sleepwalking. Berikut 6 orang melakukan hal aneh saat tertidur. Sanford Rothman sangat terkejut dengan suara tembakan yang membangunkannya saat tertidur. Rupanya itu perbuatan dirinya sendiri. Pria berusia 63 tahun ini menembak dirinya pada saat tertidur pulas. Untungnya perbuatan yang membahayakan ini tidak memakan nyawanya. Ia mengarahkan pistolnya ke arah lutut. Berbeda dengan Sanford Rothman yang melukai dirinya, Kenneth Parks berupaya membunuh ibu dan bapak mertuanya. Namun setelah melakukan pembunuhan, Parks langsung pergi ke kantor polisi dan mengakui perbuatan jahatnya. Nasib baik masih berada pada pria ini. Ia tidak mendapatkan hukuman karena ia melakukan hal tersebut pada kondisi tertidur atau yang disebut sleepwalking. Parks hanya menjalani rehabilitasi atas tingkah anehnya. Seorang kakek berusia 78 tahun rupanya ia pernah memimpin sebuah orkestra. Bukan pekerjaannya, namun kakek ini memimpin orkestra tersebut dalam keadaan tertidur. Rupanya kakek tua ini telah mengalami sleepwalking selama 75 tahun semasa hidupnya. Namun karena terlalu lama, kini sang kakek sudah terbiasa dengan keadaan aneh yang dialaminya. Hal aneh lainnya dialami seorang wanita yang sangat bingung dengan berat badannya yang bertambah drastis. Rupanya ia juga mengalami sleepwalking. Sepanjang malam ia menghabiskan makanan dalam keadaan tertidur dan anehnya ia tidak menyadari. Jika makanan di lemari esnya hilang dan banyak bekas sampah di samping tempat tidurnya selama ini. Kepolisian di London dikejutkan dengan laporan warga soal seorang gadis yang memanjat kren akibat ingin bunuh diri. Bukan bunuh diri yang ingin dilakukan, namun gadis ini mengalami sleepwalking. Mungkin banyak orang tidak percaya, namun gadis ini ditemui dalam keadaan tertidur pulas. Gadis di atas kren setinggi 13 OTF itu berhasil dibawa turun petugas dengan keadaan selamat. Bukan membunuh atau melukai dirinya, lihat Dwin seorang perawat ini merasa aneh dengan sebuah lukisan yang terdapat di dekatnya. Ternyata lukisan tersebut dibuatnya pada saat malam hari ketika ia tertidur pulas. Pria yang tidak memiliki bakat seni ini pun tidak mengerti dengan kondisi anehnya. Namun hasil dari tidurnya ia dapat membuat lukisan yang sangat menakjubkan.